Puluhan warga desa Jatiduku Kabupaten Mojokerto berunjuk rasa menolak galian tambang yang merusak sungai Dauh. Aksi unjuk rasa diwarnai kesurupan seorang koordinator aksi. Seorang koordinator aksi unjuk rasa protes galian tambang di desa Jatiduku Kabupaten Mojokerto tiba-tiba tak sadarkan diri. Pengunjuk rasa lain berupaya menyadarkan kembali wanita yang diluka kesurupan ini. Puluhan warga berunjuk rasa menolak galian tambang di sungai Dauhan karena menurut mereka aktivitas galian merusak sungai. Pengunjuk rasa juga menghentikan paksa dua alat berat yang tengah memecah batu. Warga meminta aktivitas tambang dihentikan agar aliran sungai kembali normal. Air itu utuh bisa mengairi Sawah sekitar 360 heter itu tidak ada kekurangan tapi sekarang Dengan adanya alat penambangan galian si yang ada di Jatiduku Kabupaten Ini sering ada kekeringan sehingga Lombong padi, desa Mojokerto kusun bening ini sangat-sangat merihatkan kurang. Setelah berorasi warga dan pengusaha tambang bermediasi. Namun pihak pengusaha tambang tidak bisa memenuhi tuntutan warga karena sudah memiliki izin. Dari Mojokerto Jawa Timur, Sola Hudin, Anews melaporkan.